Ya Tisa dan juga Pemirsa, per hari ini 28 Februari 2024, tepatnya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat yang memantau dari sistem informasi rekapitulasi atau si rekap KPU per hari ini sudah masuk sebanyak 77,70%. Dan dari total suara yang sudah masuk saat ini, yakni dari 823.000 TPS ini sudah masuk sebanyak 639.000 TPS yang ada. Dan juga Pemirsa, kalau kita memantau ini paselon nomor urut 2, Prabowo Gibran, ini masih berada di posisi utama yakni 58,84%. Disusul oleh paselon nomor urut 1, Anies Mohaimin dengan total perolehan suara hingga saat ini adalah 24,47%. Dan disusul oleh paselon nomor urut 3, Ganjar Mafud dengan total perolehan suara 16,69%. Untuk legislatif sendiri saat ini sudah masuk sebanyak 65,30% dan masih dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan total saat ini 16,53%. Dan hari ini juga Pemirsa, ini adalah hari pertama rapat pleno dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk merekapitulasi secara manual dari rekapitulasi nasional. Dan hari ini juga Komisi Pemilihan Umum sedang melakukan rekapitulasi sidang pleno terbuka untuk PPLN atau Pemilihan Luar Negeri yang saat ini sudah tercatat sebanyak 120 TPS dari total 128 TPS yang ada. Dan untuk TPS yang masih melakukan susulan yakni untuk Malaysia akan dimulai pada tanggal 9 Maret nantinya. Dan tadi memang sudah dimulai di pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, sudah dibuka oleh Ketua KPU Hashim Asyari dan juga bersama dengan 6 komisioner lainnya dan juga Sekretaris KPU. Kemudian sidang berlangsung selama 15 menit untuk pembacaan tata tertib. Kemudian diskors sampai dengan pukul 14.40 waktu Indonesia Barat tadi kemudian dimulai kembali. Sidang ini sempat diskors karena Komisi Pemilihan Umum, Komisioner, Ketua menghadiri sidang DKPP nomor 4 yang berlangsung di DKPP tadi untuk pembahasan dugaan pelanggaran etnik penyelenggara pemilu yang terjadi. Sementara demikian Tisa. Baik, terima kasih. Saya Lya Aksandra atas laporan Anda langsung dari KPU.